Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat rumah belajar Hari ini kita akan belajar bagaimana mengisal aplikasi rumah belajar di HP Android kita Mau tahu bagaimana caranya? Yuk simak penjelasan berikut ini Pertama jangan lupa lewat playstore ketik rumah belajar Tunggu sampai rumah belajar muncul Kemudian klik install Nah sahabat kelebihan rumah belajar adalah Kapasitasnya tidak begitu besar Hanya 12,29 MB Sehingga tidak membutuhkan lama untuk menginstallnya Setelah selesai Lalu open Nah akhirnya sahabat sampai di beranda rumah belajar Sahabat rumah belajar Di rumah belajar ada 4 fitur utama Yang pertama adalah sumber belajar Yang kedua laboratorium maya Yang ketiga bangsoal Yang keempat adalah kelas digital Selanjutnya ada juga fitur-fitur tambahan Seperti buku elektronik Pengembangan keprofesian berkelanjutan Peta budaya dan wahana Jelajah ruang angkasa Yuk kita buka fitur utama rumah belajar Fitur yang pertama adalah sumber belajar Fitur sumber belajar ini termasuk komplit ya Sahabat rumah belajar Karena dari jenjang PAUT, TK, SD, SMP, SMA, bahkan penyetaraan Selanjutnya ada fitur laboratorium maya Fitur ini memudahkan sahabat khususnya di jenjang sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas dan kejuruan Fitur yang ketiga adalah fitur bangsoal Di fitur ini juga sudah terdapat berbagai macam bangsoal Dari jenjang SD, SMP, SMA, sekolah menengah kejuruan Fitur yang terakhir adalah fitur Kelas digital Fitur ini sangat membantu sahabat semuanya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini Yuk ajak semua teman untuk menginstall aplikasi rumah belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!